Berikut ini cara melihat rewire copy paste di HP Xiaomi. Jadi untuk kalian pengguna Xiaomi, Redmi, ataupun Focophone, itu caranya sama. Jadi untuk melihat rewire copy paste itu tergantung keyboard yang kalian pakai. Xiaomi, keyboard bawaannya itu ada dua. Untuk itu, bisa kalian ikuti tutorial berikut ini. Pertama, di sini cari sebuah aplikasi yang bisa menampilkan keyboard. Saya contohkan di bagian pencarian dari Google Play. Untuk melihat rewire copy paste terakhir, kalian tekan lama saja. Itu kan ada opsi tempel. Opsi tempel tersebut merupakan teks yang terakhir kita salin. Kemudian, kalau kalian pengguna Xiaomi keyboard yang seperti ini, bukan Google keyboard. Pilih ikon ini yang ada di sudut kiri, samping kiri. Dan ini ada yang namanya clipboard. Jadi clipboard ini tempat di mana semua teks ataupun gambar yang kita screenshot akan tampil di sini. KMPD saja. Akan ada yang namanya rewire copy paste kita. Kemudian, kalau kalian yang pakai Google keyboard itu beda lagi. Harus ganti yang namanya keyboard dulu. Jadi, pengaturan keyboard itu bisa kalian akses dari sini setelan. Cari menu yang namanya setelan tambahan. Pilih bahasa dan masukkan. Dan lihat di sini, keyboard saat ini yaitu emoji keyboard yaitu bawaan Xiaomi. Kalau kita ganti ke Google keyboard, tampilannya beda lagi. Dan seperti ini. Jadi, Google keyboard itu clipboardnya harus diaktifkan. Pilih ikon tiga titik ini. Kemudian, pilih bagian papan klip ini. Kalian tekan lama, gulit ke atas. Seperti itu. Kemudian, kalian lihat di bagian papan klip ini. Kalian pilih. Dan ini harus diaktifkan. Aktifkan papan klip di sini. Dan ini yang barusan kita salin tadi. Kemudian, kalau opsi ini tidak tampil, kalian tekan lama. Lepaskan di ikon koma atau simbol koma tadi di keyboard. Ini ada pengaturan papan klipnya. Bisa kalian atur semua titik yang barusan kita salin akan tampil di kolom saran. Bisa kalian matikan. Kemudian, untuk menampilkan saran titik itu bisa di sini. Koreksi teks. Nah, yang ini. Kalau yang ini kita matikan. Menu papan klipnya tidak ada. Kalian lihat di sini. Jadi, harus kita munculkan baru muncul. Teka lama di ikon koma. Pilih koreksi teks. Kalau yang ini bisa kalian matikan. Kalau tidak, kalian gunakan. Jadi, cukup mudah cara untuk melihat. Kalau di Xiaomi ini, tergantung kalian pakai keyboard apa. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.